Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya Nye Fira atau kali ini saya melakukan pemijatan hu kembali pada paklet saya ini yang dirasakan kepalanya tuh sering pusing sering ngumat pusing pendengarannya dan sedikit mudah mudah-mudahan dengan pemijatan hu kali ini bisa terobati dan sembuh seperti biasa untuk pengijatan hu kali ini saya tidak mengandalkan becet kretak-kretak atau becet sarap saya lebih mengandalkan dengan pengijatan asma dan sebelum dipijat seperti biasa juga minum air dulu yang sudah saya asma bisa ya bismillah sik oke satu botol yang saya gunakan tadi bagian diminum bagian bahan ini semrak bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 selamat menikmati 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 Hai 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 orang yang orang yang ngeyata sebab aku bisa tanya ngomong-ngomong ngomongin itu lalu nah, kak tau Ragi 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 Bisa-bisa nih? Anggi. Anggi ya. Saya tahu cara itu. Jadi dia di negeri ada tinggi. Saya akan mulai lorong, ya. Saya akan mulai lorong. selamat menikmati 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 yang mengandalkan dengan asma untuk alaikum gengguan-gangguan hingga aman kalau ada gengguan-gangguan biasanya itu muntah mati-muntah mati aman untuk keluhannya tadi hanya sekedar pusing semoga semuanya pegel-pegel hilang kabeh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi di pijat berikutnya dadah